Intro Selamat datang di paroki Santo Antonius Padua, Keskupan Agung Medan. Ini adalah gereja multi etnis yang dirintis oleh Pater Verdi Nendus Vanlun dari Ordo Kapusin. Gereja Induk yang berlokasi di Jalan Hayemuruk No. 3 Medan ini diberkati pada tanggal 14 November 1915 yang kemudian dikenal dengan Gereja Santo Antonius dari Padua atau yang lebih akrab disebut dengan Gereja Hayemuruk. Kendati gereja fisik diberkati pada tahun 1915, pelayanan iman sudah dimulai oleh Pater Verdi Nendus Vanlun di tengah umat yang waktu itu didominasi oleh etnis Tamil pada tahun 1914. Pastor Ferdinandus Joanes Martinus Vanlun Kapusin memimpin pada tahun 1915 sampai dengan 1919. Digantikan oleh Pastor Marcelinus Simons Kapusin yang memimpin sampai 1922. Lalu, Pastor Ferdinandus Joanes Martinus Vanlun Kapusin kembali memimpin paroki ini sampai tahun 1941. Periode tahun 1942 sampai dengan 1947 adalah periode yang cukup unik karena kepemimpinan Pastor Paroki dinyatakan lowong akibat penjajahan Jepang. Catatan yang kami temukan hanyalah buku Liber Baptis yang mencatatkan siapa yang mempermandikan. Pada catatan itu, kami menemukan bahwa pada tahun 1942 sampai dengan 1945, pelaksana layanan di paroki ini adalah Pastor Lourdes. Lalu, pada tahun 1946 sampai dengan 1947, Opung Dolok, Pastor Elpidius Van Duyhoeven Kapusin. Dan tahun berikutnya sampai 1948, Pastor Ubaldos Esers Kapusin. 1983 adalah sebuah kesehatan kembali mempunyai prioritas penjajahan Jepang. tahun di mana paroki ini pertama kali dipimpin oleh seorang pastor pribumi. Beliau adalah pastor Dominicus Situmorang Kapusin yang memimpin sampai tahun 1985. Dan kemudian digantikan oleh beberapa pastor Kapusin lainnya. Hingga sampai saat ini, paroki ini dipimpin oleh pastor John Rupinus Saragi Kapusin yang telah memimpin sejak bulan Juli tahun 2016. Paroki ini terdiri atas empat stasi, yaitu Stasi Santo Antonius Padua sebagai Stasi Induk, Stasi Santo Yosep di Jalan Dr. Mansyur, Stasi Santa Maria Pintu Surga Seagul, dan Stasi Santo Francisco Saferius Sunggang. Stasi Induk Santo Antonius Padua Dia adalah wajah langsung dari paroki ini. Sejarah paroki ini tidak akan terlepas dari sejarah Stasi Santo Antonius Padua. Berdasarkan data biduk awal tahun 2020, jumlah jiwa yang terdaftar adalah 2.917, yang terdiri atas 773 kepala keluarga, dan 24 lingkungan. Stasi Santo Yosep di Jalan Dr. Mansyur Bapak Laurencius Barus dan Bapak Hemat Ginting dapat disebut sebagai batu kilometer nol dari stasi ini. Berawal dari rumah Bapak Laurencius Barus yang dimanfaatkan sebagai tempat belajar agama katolik. Berdasarkan data biduk awal tahun 2020, jumlah jiwa di Stasi Santo Yosep adalah 672, terdiri atas 220 kepala keluarga dan 5 lingkungan. Stasi Santa Maria Pintu Surga Seagul Berawal dari 17 keluarga yang bertempat tinggal di sekitar Seagul menginginkan kiranya diadakan ibadat bersama. Pastor Maximus Brands Kapusin sangat setuju dan kemudian menugaskan Pastor dari Ordo Karmelit, Pastor Johannes Kue untuk menganimasi kegiatan ibadat ini. Pada saat itu, rumah keluarga Johannes Lim dimanfaatkan untuk pelaksanaan ibadat sabda. Maka pada 2 Oktober 1968, secara resmi berdirilah Gereja Santa Maria Pintu Surga di Stasi Seagul. Data biduk awal tahun 2020 menunjukkan bahwa ada 865 jiwa yang terdaftar di Stasi ini, terdiri atas 220 kepala keluarga dan 7 lingkungan. Stasi Santo Francisco Saferius Jalan Abadi Sunggal. Sudah sejak tahun 1961, ada beberapa umat yang berdomisili di desa Tapian Nauli Sunggal. Pada Oktober 1962, ibadat perdana dilaksanakan di rumah Opung Luhut Sitanggang dan sekaligus beliau diangkat menjadi Forhanger. Pada 18 Oktober 1967, Pastor Diego Van Den Bigelar atau yang lebih dikenal sebagai Opung Borno Simbolon pertama sekali mengadakan perayaan Ekaristi dan permandian di gereja yang baru saja dibangun dan pada hari yang sama resmilah berdiri Stasi Santo Francisco Saferius. Data Biduk mencatatkan ada 841 jiwa di stasi ini terdiri atas 202 kepala keluarga dan 6 lingkungan. Semoga Paroki Santo Antonio Spadua menjadi oasa kecil di tengah dunia yang sungguh luas untuk menjadi sarana umat Allah dalam memperoleh keselamatan ilahi. Terima kasih telah menonton!